Selamat datang di RTK Kaya cerita dengan Elearning ya Khusus berdasarkan belajar online kita nih Dengan tema yang saat ini Elearningnya adalah Big Massage ya Big Massage disini kita akan belajar lanjutan dari basicnya Jadi kalau anda sudah ikut basic massage Akan mudah untuk belajarin Big Massage ini Nah kita lihat seperti apa Untuk yang pegal-pegal, Big Massage lah solusinya Ya kita lihat Kita mulai dengan mempersiapkan alat bahannya Yang utama adalah massage oil yang akan kita pakai Atau massage krim bebas mau dipakainya yang mana ya Kita persiapkan kemudian kursi untuk bag Massage Ada kursi khusus seperti ini Kemudian kursi ini harus dikasih dengan handuk Secara lebih steril ya, higienis stagnitasinya Dan juga baru kita memulai atau mempersilahkan Klien kita untuk posisi duduk dengan posisi yang sudah ditentukan Seperti ini Nah posisi duduknya Kita mau ibu atau bapak yang menjadi klien kita Akan posisi duduknya adalah Kepala masuk ke dalam Nah ada lubang disitu kita bisa bernafas dengan nyaman Ya kita mulai dengan mewaslak Atau membersihkan bagian dari mulai leher Pundak Punggung Sampai ke bagian punggung atas Saat ke bawah Sampai selesai Setelah selesai diwaslak Nanti kita lap dengan handuk yang dipaparkan Jadi lebar Ditekan-tekan Sampai kering Kemudian baru langsung Setelah itu diusap Handuknya ditarik Secara rapih ya Baru Kita mulai dengan memberikan massage oil ya Pertama tangan kita harus dalam kondisi bersih ya Kemudian ambil massage oil dan kita ratakan di tangan kita Kemudian begini Seperti biasa di tempat massage kita oleskan bersamaan Jika air massage oil yang masih kurang atau massage kering Bisa kita ambil kembali baru kita ratakan dengan gerakan usapan effleurage Ya Itu adalah gerakan pembuka Sekarang gerakan friction dengan telapak tangan besar Ya gerakan friction dengan berputar Tekan Putar Tekan Putar Tekan Sampai ke bagian pundaknya Baru ke samping Haus dengan perasaan dan ditanya apakah tekanannya cukup Karena ada orang yang tidak suka banyak penekanan Tapi ada orang yang pengen harus kencang harus ditekan ya Setelah itu baru kita pakai gerakan jempolnya untuk yang berputar ya Friksinya Kecil ya Sampai ke atas pundaknya dekat leher Pusat Pusat Terakhir Setelah itu adalah gerakan tapotage di atas Bagian pundak Jadi ini tapotage Terus gerak ini hacking ya gerakannya seperti mencincang Sedangkan tapotage ini adalah Lanjutnya Gerakan Tapotage juga Tapi di bagian yang berlemaknya saja Clapping Sampai ke atas Pokoknya bagian yang berlemak ya Ya sudah tiga gerakan Selanjutnya vibration dari bawah Ke atas Boleh berganti ya Boleh bersamaan ya Setelah vibration Gerakan yang kelima Yaitu kita patricias Mulai dari cubitan kecil Patrician Atau kita sebut cubitannya supaya gampang Kepiting ya Kayak gitu ya Nah ini adalah gerakan patricias cubitan Jadi harus berlekuk Dagingnya Seperti terlihat Oke Kelanjutannya Kita meremas Atau memeras dulu Memakai Sebelahnya Tekanan tangannya lurus Badannya tegak Dan ditanyakan tekanannya apakah cukup atau tidak Sampai atas Terus nanti terakhir kita usah kembali Dan cubitan berayun Ataupun meremas Itu bisa di bagian yang ada lemak Dari mulai atas ke bawah Nah seperti itu cubitannya Sebelahnya juga sama Di kanan kiri Kemudian di samping bahunya Ya Pokoknya bagian yang berlemak Itu yang kita panggil cubitan berayun seperti ini ya Oke Oke Kemudian mulai Meremas keseluruhan Seluruh badannya Ya Dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Bebas ya Senyaman-nyamannya Ya Kemudian Kemudian bagian leher pun Kita mulai usap Tapi sebelah Ke atas ke bawah Satu Dua Sampai ke pundak juga dulu ya Oke usapannya Tangannya lurus Badannya lurus Oke Kesamping Samping kanan kiri ya Tidak boleh terlalu ke tengah ya Nah sampai tiga kali Kemudian Pegang bagian lehernya Satu Dua Tiga Kita kasih hentakan Satu Dua Tiga Oke Kemudian usap lagi ke bawah Sampai keseluruhan Sampai ke bawahnya Kemudian gerakan pressure Atau penekanan tangannya Mulai dari bawah ke atas Tekan dari mulai Tinggang Kemudian daerah pinggul Biasanya orang penggul di situ Badan kita lurus Tapi tegap Badan kitanya lurus dan tegap Nah jatuhkan badannya ke tangan Mulai sambil berjalan Kena telapak tangannya ya Harus berasa ditanya Apakah cukup gerakannya Nah Itu sampai semua Selesai Terakhir ditutup dengan Usapan atau flera Dan selesailah Untuk take massage Setelah itu Kita bersihkan dengan Waslap Dan diberi hand body lotion Oke Nanti setelah diwaslat Diberi handuk juga Baru diberi hand body lotion Sesuai keinginan Dengan aroma yang diinginkan Dan selesai Dan selesai Dan selesai Sama ya Cara kita mengelap untuk Atau mengeringkannya Dengan mengusat Kemudian nanti dipersihkan dan dikumung handuknya Dan langsung pengenaan handbody lotion Tergantung permintaan juga ya Ada yang mau pakai handbody, ada yang tidak Itu tergantung, kita tanyakan terlebih dahulu ya Ya baik, pilih handbody lotion yang diinginkan Itu ada wangi strawberry, handbody lotionnya Ada yang tropical flower yang dari karya celita Atau ada wangi bunga-bungaan Ya langsung diusap Seperti mengusapkan massage oil Dan diratakan Setelah itu baru kita beritahu klien bahwa perawatan kita sudah selesai Demikianlah perawatan untuk back massage Nah gimana caranya? Sudah tau kan tentang bagaimana back massage dan mempelajarinya? Ini bisa kita gunakan untuk percayaan rancang kilo Menambah penghasilannya Bisa untuk back massage kelima dia Bagi massage yang khususnya Ataupun hal-hal yang lainnya Untuk lebih lanjutnya ada tentang bagaimana bijak-bagi solar yang keseluruhannya Nah kalau anda ingin mengikuti Ikuti kelas ini selanjutnya ya Nah bisa ikuti program selanjutnya di Alkitab Karya Cerita Oke kita tunggu sampai disini ya Kita tunggu Bye 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 bye